Jose, apakah ada peningkatan volume kendaraan di kota Cirebon? Baik, selamat siang Resa. Terkait dengan prediksi puncak arus mudik di Cirebon ini masih bersifat dinamis karena situasi di lapangan ini terus berkembang menuju hari Raya Idul Fitri. Dan dari data yang kami terima dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Resa per jam 9 pagi ini total sudah ada 85.947 kendaraan yang melintas di kota Cirebon, di mana lebih dari 90% dari kendaraan yang melintas di kota Cirebon ini merupakan kendaraan roda 2 dengan total kurang lebih sekitar 82.000 kendaraan roda 2 dan disusun dengan kendaraan roda 4 sebanyak 2.811. Dan Resa jika kita bicara mengenai data ini tentu hingga pagi hari saja sudah ada 85.000 kendaraan yang melintas di kota Cirebon merupakan data yang sangat fantastis. Jika kita bandingkan dengan lalu lintas kemarin, data dari Dinas Perhubungan mencatat bahwa pada tanggal 19 April 2023 total ada 118.000 kendaraan yang melintasi kota Cirebon dari kategori gabungan. Dan jika kita bandingkan dengan data pagi ini, Resa artinya hingga pukul 9 pagi hari ini total sudah ada lebih dari 50% kendaraan yang melintas di kota Cirebon dibandingkan total keseleruhan kemarin. Dan informasi tambahan, Resa jika kami bandingkan juga dengan beberapa hari sebelum sampai di sekitar tanggal 16 hingga tanggal 18 April 2023 kemarin. Total kendaraan yang melintas kota Cirebon ini hanya sekitar 50 hingga 70.000. Sehingga terkait dengan peningkatan arus lalu lintas masih bersifat dinamis di kota Cirebon menuju hari raya Idul Fitri. Resa. Baik, terima kasih Jose Nicole melaporkan langsung dari kota Cirebon dan sebelumnya Arbida Dono Semito melaporkan langsung dari Resa area 130. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.